PASIS Lepas PSSI fokus PSIS, Yoyo Sukawi pamit ke Gusti Randa, Mahesa Jenar dinilai kuat di akar rumput. Calon pelatih Vincenzo mencuat lagi usai PSIS kalah dari PSIM. Yoyo Sukawi makin mantap meninggalkan PSSI dan menyatakan-menyatakan diri akan fokus urusan PSIS Semarang. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi itu menampilkan sebuah video momen pertemuan dengan Gusti Randa. Pertemuan bos Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS Semarang itu untuk menyatakan diri pamit dari PSSI. Ketemu Bang Gusti Randa koordinasi dengan beliau sebagai komite pemilihan pada Kongres Asprov DKI, biar cepat kelar tugas jadi PLT dan Kongres berjalan lancar serta tertip administrasi sesuai statuta, sekaligus pamit sekalian dari urusan PSSI Pusat, Balek Semarang Fokus PSIS, tulis Yoyo Sukawi dalam unggah video Instagram pribadinya, Sabtu 26 November 2022. Gusti Randa pun menyambut baik komitmen Yoyo Sukawi dalam membesarkan PSIS Semarang. Siapa tahu, PSIS bisa berkancah di Asia Tenggara atau Asia, AFC, PSIS saya tahu grassrootnya sudah kuat, kata Gusti Randa. Dalam laga uji coba Jumat, tanggal 25 November 2022, kemarin, tim Liga 12022 PSIS Semarang ditaklukkan PSIM Yogyakarta yang notabene adalah tim Liga 2 2022. Supporter pun mendesak segera ada pelatih baru untuk menggantikan duet pelatih sementara Ian Andrew Gilan dan Ahmad Resal. Seiring dengan desakan itu, nama eks pelatih PSIS Semarang Vincenco Alberto Anese kembali mencuat. Gayung bersambut, Vincenco Alberto Anese sendiri kemarin juga mengunggah foto dirinya mengenakan jersi PSIS Semarang. Unggahan pada instastory itu pun dilengkapi dengan tahun 2018 yakni di mana dirinya saat itu melatih PSIS Semarang, menarik ditunggu siapakah sosok pelatih baru Mahesai Jenar. Terima kasih telah menonton!